Intro Bencana alam berupa longsor dan angin kencang yang terjadi sejak sepekan terakhir di Kabupaten Tanatoraja, Provinsi Sulawesi Selatan membuat empat warga meninggal dunia dan tiga lainnya mengalami luka-luka dampak dari fenomena lanina yang diprediksi baru akan berakhir pada bulan Mei mendatang Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Alfian Andi Lolo menjelaskan bahwa saat ini hampir semua kecamatan setanatoraja dilanda bencana longsor baik dengan skala kecil, sedang maupun parah sehingga warga yang berada di daerah perbukitan diminta tetap waspada sebab sejak sepekan terakhir data yang diterima BPBD Tanatoraja sudah ada empat warga yang meninggal dunia akibat bencana alam diantaranya satu orang meninggal karena tertimbun longsor tiga lainnya tertimpa pohon tumbang selain menelan korban jiwa bencana alam berupa longsor dan pohon tumbang juga telah merusak beberapa rumah warga dan juga sejumlah fasilitas umum seperti akses jalan penghubung antar lembang, antar kecamatan sehingga memerlukan waktu dan alat berat untuk membuka kembali akses jalan sayangnya langkah tersebut belum bisa dilakukan pihak BPBD karena keterbatasan anggaran sehingga Alfian Andi Lolo selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah berharap kucuran dana dari pemerintah pusat sebesar 50 miliar untuk membantu penanganan bencana di Tanah Toraja saat ini langkah yang diambil BPBD Tanatoraja dalam menghadapi situasi cuaca buruk dampak dari Lanina adalah membuat posko siaga bencana yang melibatkan personil TNI dan Polri serta menjadikan kantor kecamatan setanah Toraja sebagai posko siaga dalam mempermudah komunikasi dan penanganan ketika terjadi bencana alam intinya sekarang semua kantor kecamatan, polsek, dan poramil itu sudah menjadi posko siaga bencana di Kabupaten Tanah Toraja kami sudah ada grup dan kami sudah lakukan koordinasi 24 jam jadi kami mohon juga setiap kita semua masyarakat Tanah Toraja kita harus tetap berhati-hati dampak Lanina ini diprediksi sampai bulan Mei 2022 akan terus terjadi bencana-bencana alam baik di Indonesia dan Tanah Toraja kalau dari data BPBD sendiri di kecamatan sekabupaten Tanah Toraja jadi dampak yang timpun darah ini seperti longsor di beberapa titik saja? ya, sebenarnya titik longsor ini sudah hampir merata di hampir semua kecamatan cuman titik-titik longsor itu ada yang dalam skala berat ada yang skala sedang yang berat kan sekarang yang kami dahulukan seperti di Madandan, Rantai Tayo, Makale Selatan, Di Mapak, dan Simbuang itu memerlukan alat berat karena akses masyarakat sudah tertutup nanti setelah itu kami melangkah ke daerah-daerah lain seperti di Sangala sudah ada laporan di Mengkendek sudah ada laporan semalam juga dari Kasat Intel Forest sudah menyampaikan ada longsor di Gendang Batu jadi kami pila-pila dulu yang mana yang bertutup akses itu kami dahulukan jadi sudah hampir merata terjadi di semua kecamatan yang ada di Tanah Toraja dari data di Badan Pengelolaan Bencana saat ini sudah ada beberapa korban yang jatuh dari peristiwa jadi kami juga dengan hal ini mengucapkan berduka cita yang mendalam kami sudah optimal melakukan koordinasi dan upaya penyelamatan tapi karena gendak alam berita yang kami terima tadi sudah empat korban masyarakat kita yang meninggal dunia ada tiga yang tertimpa pohon dan ada satu yang terimbas dari bencana longsor kalau kembali itu kita shedding terima kasih terima kasih Terima kasih.